Song Kang, Si Anak Negeri Song Kang lahir pada tanggal 23 April 1994 di Pagalgu Suwon, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Ia merupakan aktor Korea Selatan dan aktif di berbagai bidang, mulai dari drama, film hingga pariatisio. Ayah Song Kang adalah seorang pesenam artistik, sedangkan ibunya adalah seorang guru piano. Song Kang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Sompah, Sekolah Menengah Changjun, dan Universitas Korkuk. Song Kang mempunyai seorang adik-adik. Song Kang mulai berkarir dalam drama komedi romantis. Selain itu, ia juga berakting di dunia perpilman. Ia memulai debutnya dalam film berjudul Beauty Cool Vampir. Song Kang seorang aktor tampan dan tubuh proposional. Ia sempat mengikuti casting beberapa agensi untuk debut sebagai idola. Namun Song Kang menolak tawaran itu karena lebih memilih menjadi aktor. Ternyata Song Kang bisa bermain piano. Ia juga belajar ilmu bela diri kendo dan menari balet, yang membuktikan bahwa ia piawai di dalam drama Nafi Lera. 2 April 2024, Song Kang melaksanakan wajib militer dan selesai 1 Oktober 2025. Song Kang melihat tatapan mata tajam yang penuh pesona dari Leonardo DiCaprio di film Titanic. Dan akhirnya ia menemukan mimpinya untuk menjadi seorang aktor. Panutan Song Kang adalah Jung King Ho dan Leonardo DiCaprio. Dari Februari hingga Oktober 2018, Song Kang membawa acara program musik SBS In Kigayo. Song Kang terpilih dari 900 peserta yang ikut audisi untuk mendapat peran utama dalam sebuah serial Netflix dan berakting bersama Kim So Hyun yang membawa namanya langsung menjadi populer. Tahun 2020, Song Kang memintangi serial Netflix adaptasi dari Webtoon yang berjudul Seed Home yang juga langsung mempopulerkan namanya. Saking seringnya berakting di serial yang selalu tayang di Netflix, ia akhirnya dijuluki anak Netflix. Seed Home membuat nama Song Kang mungkin dikenal luas. Ia dinominasikan sebagai aktor pendatang baru terbaik televisi di acara penghargaan seni Baik Sang tahun 2021 dan memenangkan penghargaan karakter of the year di Seoul International Drama Awards 2021. Tahun 2021, Song Kang berperan sebagai siswa balet dalam drama Nafi Rera. Ayahnya tentu saja sangat mendukung perannya tersebut. Song Kang juga berakting dalam sebuah drama bersama Han So Hee. Pada tahun 2022, ia juga berakting bersama Park Min Young dalam sebuah drama komedi romantis. Tahun 2023, ia berakting dengan aktris Kim Yo Jung dalam sebuah komedi romantis yang menceritakan dirinya menjelma menjadi iblis yang usianya sudah ratusan tahun. Song Kang sangat protektif terhadap kehidupan pribadinya. Namun, ia sempat dikabarkan pacaran dengan salah satu lawan mainnya di drama tersebut. Sempat beredar kabar bahwa ia sedang dekat dengan Han So Hee. Keduanya kelihatan sangat dekat dan nusra di saat yang suiting. Kabar semakin ramai ketika semua orang menduga saat sebuah kutu pasangan berkecet beredar adalah mereka. Sampai akhirnya terungkap saat Sang Min memposting potret tersebut di Instagramnya. Ternyata itu adalah potret So Hee dan Sang Min yang diambil saat mereka berkumpul untuk serial yang dibintangi oleh So Hee. Mengenai hubungan Song Kang dan So Hee hingga saat ini masih belum dikonfirmasi. Song Kang sangat pintar membangun kemistri di semua endingnya hingga ia sering dijodohkan. Tapi ia belum pernah mengkonfirmasi soal hubungan asmaranya ke publik.